Intro Bahagia, udah pasti bahagia Soalnya anak-anak bunda Senusantara yang selalu Menontonlah bunda itu sampai Meleduk, meletuk Dan mencetar 500 ribu Dan persiapannya ya Udah disiapkan Memang udah, dan gak pernah menyangka Bunda, sebelumnya Ada proyek apa Balik ke Indonesia nih? Dalam arti apa? Datang ke Indonesia nih ada proyek mungkin? Enggak, sebenarnya sih Jalan-jalan, nunjungin keluarga Mau mencoba untuk mencari rumah Buat keponakan, karena kemarin dapat Dari beberapa Telegram Artis yang memberikan tantangan Dan saya akan cari rumah buat keponakan Dan juga memang salah satu Saya berterima kasih sama MS Glow Salah satunya Maharani Sudah ke Jerman Dia juga memberikan tantangan buat bunda Suruh nari ping Apa tuh, ping-ping Nah, lalu Uang dia Uang beberapa yang lainnya Sudah-sudah Satukan untuk Beli Al-Quran Untuk Naikkan haji Naik umroh Buat keponakan sama kakak Ipar Bertiga Tinggal berangkat Dan sisanya mau dicari Buat rumah Dan utang-utang Udah Udah bayar Setelah berapa lama meninggalkan Tanah ayat Awal Covid ya Awal Covid 2012 ya Bunda, dengekan gak sih Nanti mau poliser Sementara baru kali ini ya Bu Saya percaya ini Bahwa saya udah pernah merapakan show Jadi udah gak Yang saya menjadi suatu dengekan adalah Pastinya Bahagianya itu Bunda Dibalik kedatangan Bunda Biasalah Namanya pro kontra Itu pasti ada ya Apalagi Kemarin Sepat ini Yang masalah Tiket Dan sebagainya Dan ada beberapa Terus juga yang sempat Pro dan kontra Itu gimana Bu Emang gini loh Saya tidak pernah meminta Tidak pernah meminta Dan mengemis Dan saya memang gak pernah Meminta-minta Tolong dong bantu aku Tolong gak Tapi mereka menawarkan Ya Memang udah rezekinya Saya gak tolak Gitu loh Masalah satunya Ada beberapa temen Yang ini aku memberikan tiket Mau gak Yaudah Tapi saya gak pernah minta Ya terima kasih Banyak yang baik sama saya Yang gak suka sama saya Kelaut Bulu ke laut Bulu ke laut ya Bu Bunda tiket pancernya juga Sudah sold out nih Gimana Gimana saya Tiket konsernya sudah sold out Oh Ya Boleh Alhamdulillah Berarti banyak yang suka Dan menarik Untuk tangan Bunda Itu Shul Tapi Bu Nanti Baling itu Jika ada fanbase Yang tidak mampu Beli Atau Yang pengen banget Tetemu sama Bunda Tapi ini Gimana sih Bu Sebenarnya kita menghindar Satu hal ini Bunda ini Tidak pernah menyangka Akan seperti ini Banyak yang suka Anak-anak Bunda Itu kan pasti banyak yang suka Tapi kan kita gak tahu Mana yang gak suka Jadi Kalau bertemu Kita buat di acara yang Bebas gitu Pernah terjadi Dari yang lain Terjambat Kita gak tahu Namanya tangan Lansin Gakit tangan mayat Mendingan kita buat acara yang jelas Dan juga itu kan Dalam ruangan Tentunya terjaga dan aman Dan juga kita Mencari amannya dulu nih Kalau misalnya Di tempat-tempat yang gak kita jamin Terjadi sesuatu hal Keributan Kebisingan Dicampur lagi dengan Yang mau asah Supaya ribut Itu kita indarkan Jadi Siapa yang punya duit Mulai nonton Bunda Sembari minum Sembari nikmatin Lihat Bunda show Bagaimana nyanyi Menari berjoget dia Dengan baju Yang disiapkan Salah satu Papan atas Desainer Dan Memberikan Kebebasan Nah yang Gak bisa nonton Ketemu dimana aja Silahkan Tapi ya Tentunya dikegi Kemarin Bunda Ke beberapa Ada yang datang ke hotel Sampai mereka datang Dengan baju-baju kantor Bunda Ini belum seberapa Suatu gedung Semuanya anak-anak Bunda Ke Zara Baru masuk Semuanya belum lihat Satu orang neger Bunda korang Semuanya pada ngumpul Itu Bunda ada kewalahan Itu gak ada kekulisan Ada kumpul seperti ini Aduh alaman ini bahaya nih Apalagi kalau Bunda Gak adakan satu acara Di tempat yang bebas Aman Gak bisa kita jamin keamanannya Gratis Terlaku itu terjadi sesuatu Makanya ya Tapi kalau misalnya Nanti ada yang ngundang Bunda Bunda boleh gak Nyanyi disini Atau disini Kita menggunakan Silahkan Kita tak seranggu Kita menjaga Kita bukannya apa Mekuatir Mekuatirkan Tidak menuduh Anak Bunda itu mau Tapi kita takut ada yang gak sukakan Menyempatkan diri Salbe untuk mempersiapkan konser ini sendiri Bunda Operasi Sebenarnya enggak Sebenarnya operasi Maksudnya Mencoba untuk mempercantai diri ini Bukan karena Satu buat anak Bunda Karena banyak yang bilang Bunda itu muka Bunda Dan kebutuhan Ini juga anak-anak Bunda yang ngedukung Bundanya Ya Bunda itu masih cantik kok Gak usah lah Bunda Bunda masih cantik Tapi kalau ada uang Jadi tarik aja Bunda Apa buat Dan itu memang direncanakan Pertama ya untuk Untuk kacar Bunda Wuuuuh Ini kan Bunda Ini kan Sebelum konser harus keliling dulu Di Jakarta dan Surabaya Di Jakarta dan Surabaya Biar gak sabar kasih untuk budik ke Medan Diam Diam semua Diam Diam semua Jangan sabar kasih untuk budik ke Medan Ke Medan Ke Surabaya Ke Bali Pasti gak gak sabar Dan terima kasih banget sama Ipan Bikin acara ini Karena dia memang tahu Bunda kau pengen jalan-jalan kan Yuk kita sekali hibur anak-anakmu Wuuuuh Berarti disana cuti lama? Sebenarnya cuma 2 minggu Nanti kena 1 minggu Jatuhnya 16-17 hari Jadi tapi nanti Bunda akan coba Untuk kena Bunda masih mau lasik mata Nanti agak Bunda tenangkan sama bos Bunda Yang sayang sama Bunda itu ya Kita akan nambah hari Kena lasik-lasik dan perawatan Kondisi Bunda sendiri Hal setelah operasi di mana nih Bunda sekarang Yang ini nih? Awalnya sih Ini kelompak mata masih belum apa ya Masih sakit Belum sembuh lah Tapi agak beningan Bunda Di balik ini Ada beberapa netizen Yang menganggap Bunda sedikit berubah Ibaratnya Yang dulu Sederhana Sebenarnya gini loh Tidak ada yang berubah dengan saya Justru saya mencoba untuk sederhana Nah ketika saya kembali seperti ini Ya ini seperti yang biasanya dulu Tapi saya tetap seperti Bunda kewarlah Yang tidak akan pernah berubah Mempersanti diri Merapikan diri Memakai baju yang bagus Tidak ada salahnya Bergaul sama anak-anak Bunda Bertemuan sama anak-anak Bunda Ketemu sama anak-anak Bunda Celebrity Itu memang udah gaul Anjaman dan dulu Tapi ya sekarang ketemu lagi Ya semua udah habis Jadi Gak pernah berubah Yang berubah itu otaknya Yang hilang loh Bun tapi tidak bakal meninggalkan German dan pekerjaan disana Masya Allah untuk saat ini Bunda mempertahani kerjaan Bunda Sampai pensiun Mungkin sekitar 16-12 tahun lagi Ya kalau memang Bunda tidak bisa Apa ya Memutuskan kehendak Allah Kayak ginipun Bukan Bunda yang berhayal Bukan Bunda yang meminta Tapi sudah Allah jalannya Korlah Bunda korlah Nanti kau seperti ini Tahun sekian Bulan sekian Kau akan dicintai Sama anak-anak Tidak bisa Ya kan Nanti juga begitu Keinginan Bunda Ya akan lambat jemaah Tapi kalau Allah berhendak lain Bunda gak bisa nolak Saya manusia Punya kesilapan Punya kemauan Tapi kalau orang tidak bisa Tidak bisa Kau harus viral Kau harus terkenal Kau harus punya anak-anakmu baik Harus bumbang ketolak Pun cucu pulang dari Kau harus bumbang ketolak Terima kasih.